Intro Selamat siang dan salam olahraga Jumpa lagi dengan saya Prianto Subepti dari MG Sport, MG Egan Indonesia Kembali saya hadir disini untuk memperkenalkan salah satu varian terbaru produk dari kami Dengan konsep model air pistol ya Sesuai dengan permintaan request beberapa teman-teman Kami coba menghadirkan disini konsep air pistol yang cukup menarik ya Cukup menarik dan bisa diandalkan Marilah sama-sama kita saksikan penampilan dari unit terbaru dari kami Unit ini dilengkapi dengan hard case ya Hard case ini dengan kayu, kemudian ada grafir ini saya beri nama AP50 AP50 itu singkatan dari air pistol 50cc Karena pistol ini kapasitas anginnya 50cc Walaupun kecil 50cc, tapi jumlah tembakan dan fpsnya cukup bisa diandalkan Ini ya unitnya, bisa dilihat disini Ini kita beri nama AP50 atau air pistol 50cc Mari ya sama-sama saya jelaskan mengenai spesifikasi atau data teknis dari unit ini Unit ini unit AP50 atau air pistol 50cc Karena tabung ini menggunakan kapasitas tabung 50cc ya Sangat kecil tapi mumpuni Laras kita menggunakan laras baja Dengan OD-nya 13mm, kalibernya 4,5mm Saya tekankan disini saya hanya menjual produk dengan kalibernya 4,5mm Di atas itu kami tidak melayani Tabungnya kita menggunakan tabung stainless ya Tabung stainless dengan OD-nya, diameter itu 28mm Untuk manometernya ada di depan sebelah sini Dibungkus dengan lapisan teflon ya Jadi terlindungi dari benturan Apabila manometer ini terbentur dia lebih safety Working pressure di 2700 PSI Kemudian untuk pengisian ada di bawah ya Di bawah sini pengisian menggunakan mini coupler atau setengah TSM Kemudian yang menarik dari unit ini adalah Dia sistemnya sistem model pelatuk ya Model pelatuk atau model live rover jadi lebih cepat Responnya lebih cepat Ya seperti ini lebih cepat Jadi sistem kokangannya ini dari belakang dari sebelah sini Ini dikokang, ditarik ke belakang, dia sudah kokang Ini dilengkapi juga dengan cancel kokang untuk pembatalan atau menetralkan tembakan Dan menghindari penumpukan atau double minus Kemudian dilengkapi dengan visir atau penjera di bagian depan dan bagian belakang yang bisa di setel kanan kiri dan atas bawah Untuk bagian depan juga dilengkapi dengan derat untuk perdamnya Jadi kalau teman-teman mau pasang perdam tinggal dibuka tutupnya Kemudian dipasang perdamnya Perdamnya ukuran deratnya standar ya M12 Kemudian gagang ini kita menggunakan kayu sonokling ya Kayu sonokling dengan corak yang menarik Genggamannya enak Kemudian untuk penguncinya pengunci trigger ada di bagian bawah sini Tinggal digeser saja ya Ini tinggal digeser kanan kiri untuk mengatur Nah kemudian ini menggunakan magazin ya Magazin menggunakan basicnya basic marauder Jadi penggunaan magazin marauder ini bisa diperuntukkan di unit ini Sistem kokangnya sangat mudah sekali Dari belakang seperti ini tinggal kokang Nah ini sudah siap tembak Jadi responnya cepat Nah seperti itu Jadi kalau buat ini Jadi responnya cepat Kemudian ini dilengkapi dengan single suit ya Dengan single suit Jadi kalau mau single suit tinggal di kokang Kita masukkan perlu satu-satu Atau kalau mau pakai magazin kita tinggal cabut Kita tinggal masukkan magazinnya Magazinnya itu basicnya mudah ya Bisa dengan magazinnya seperti ini Ya tinggal dipasang ya seperti itu Siap tembak Nah kemudian untuk menetralkannya bagaimana Seperti ini tinggal ditahan sedikit Tekan picu bersama Nah ini sudah netral Jadi responnya itu cepat sekali Kemudian panjang unit ini Sekitar 35 cm Dan bobotnya itu sekitar 1,1 kg Jadi cukup ringan ya Cukup ringan untuk digenggam Untuk latihan kita menembak sasaran Menembak target Untuk melatih Apa lengan kita Supaya kuat Melatih bidikan kita Supaya bagus Untuk olahraga menembak Buat latihan ya Untuk menembak target Reaksi itu Cukuplah Buat olahraga Seperti itu Nah kemudian Walaupun ini kecil ya Walaupun ini pendek Jumlah tembakannya ini banyak Itu sekitar 30 tembakan Dengan 50 cc Dapat sekitar 30 tembakan Dari 2.700 sampai 1.000 PSI Ini anginnya masih sekitar 2.000 PSI 2.000 PSI Coba sama-sama kita hitung jumlah tembakannya ya Tadi sudah kepakai berapanya Sekitar tinggal 2.000 Saya coba 1 2 3 4 5 6 6 6 7 9 10 11 11 12 12 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 20 Nah ini Dari 2.000 PSI ke 1.000 PSI Itu sekitar 20 tembakan Jadi estimasi dari 2.700 ke 1.000 PSI Sekitar 30 tembakan Cukup mumpuni ya Walaupun 50 cc Terus mengenai speednya Sama akurasinya Teman-teman bisa saksikan Di video berikut seperti ini Ya saat ini saya akan mereview Apa namanya FPS Dari AP50 Sistem pelatuk ya Posisi angin di 1500 PSI Saya coba Okang dari sebelah sini Klik ya Kita masukkan magazinnya Mimis saya pakai ini Pakai Canon Superdome Kita coba ya Tembakan pertama 739 Tambahkan kedua 719 Tambahkan ketiga 695 Tambahkan keempat 680 . Tembakan kelima , 659 . Tembakan ke enam 631 . Tembakan ketujuh 615 . Tembakan kedelapan 582 2 sisa angin tinggal 800 PSI ya 800 PSI tadi dari angin 1500 ya angin 1500 ke 800 PSI dari speednya tadi dari 700an sampai 500 sekian ya terima kasih saat ini saya akan mencoba akurasi dari senapan air pistol AP50 ya kita coba di jarak 10 meter posisi senapan kita jepit kita catok untuk menstabilkan si pistol supaya tidak gerak tidak goyang jadi akurasinya betul-betul pas atau tidak kita coba ya kita masukkan magasinya kita coba di jarak 10 meter Mimis menggunakan Canon SuperDome selamat menikmati selamat menikmati habis ya 14-10 tadi sengaja saya menggunakan dari kokang sini dan dari sebelah sini itu supaya lebih ringan aja sih tujuannya seperti itu kalaupun enggak dari sebelah sini juga bisa langsung kokang dari sebelah sini dia langsung tembak bisa seperti ini bisa cuma tadi saya untuk menstabilkan posisi aja dari kokang dari sini lebih salah supaya saya lebih enteng mari sama-sama kita saksikan hasil akurasinya mantap ya setelah menyaksikan video tadi kita bisa menyaksikan ya bahwa speed yang dihasilkan itu di range antara sekitaran maksimal sekitar diantar 600 dan 700 PSI ya kemudian jumlah tembakan juga banyak kemudian akurasinya sudah kita lihat tadi di sekitar di 10 meteran akurasinya bagus kemudian juga tadi kita sudah menyaksikan video uji tembak di target metal siluit itu cukup mengenai ya artinya kena semua kemudian hasilnya juga bagus demikianlah penjelasan dari saya mengenai produk terbaru dari kami seperti ini semoga dengan hadirnya unit AP 50 ini bisa menambah rasana perbedilan senapan angin di Indonesia menambah wawasan kita dan membuat kita lebih semangat lagi untuk berolahraga supaya kita bisa mengembangkan kepribadian kita menjadi yang lebih baik untuk mengenai pemesanan unit ini bisa di WA saya di 0821-13254100 saya ulangi di WA 0821-13254100 kemudian bisa dilihat di YouTube saya Priyantur Subukti Facebook juga Priyantur Subukti dan di IG juga Priyantur Subukti tapi paling banyak foto ada di Facebook ya di IG agak kurang banyak selain itu ini juga bisa dilengkapi kalau teman-teman mau ini gak pakai ini bisa dicopot diganti visirnya di gak bisa pakai red dot atau bisa pakai laser dipasang diatas relnya ini menggunakan rel doftail ya sekitar 11mm rel umum untuk senapan angin semoga bermanfaat sehat selalu buat teman-teman semua tetap berkarya dan salam olahraga terima kasih terima kasih Terima kasih.